AAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAA! Halo Akang-Akang dan Teteh-Teteh, kumahada mangsa Dayana, welcome back di Si Neng. Semoga Akang dan Teteh sehat selalu ya, film yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Lie. Tapi sebelum Neng lanjutin, seperti biasa Neng mohon dukungan Akang dan Teteh semua dengan cara di... Subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan satu keluarga bahagia dengan kehadiran putri pertama mereka bernama Kayla. Diperlihatkan video dokumentasi kebahagiaan Kayla semenjak ia masih kecil hingga remaja. Dan film pun dimulai. Kayla beranjak dewasa. Ia berusia 15 tahun. Ternyata orang tua Kayla sudah berpisah dan ibunya sudah mempunyai pacar baru. Ibu Kayla mempersiapkan perlengkapan alat bantu pernafasan untuk Kayla karena Kayla harus pergi ke tempat balet. Ibu Kayla memperingatkan untuk tidak menghilangkan alat pernafasannya lagi. Dengan muka sedih Kayla berkata ia tidak akan. Pacar baru ibu Kayla diantar ke bandara. Ia akan pergi untuk urusan bisnis. Tiba di suatu tempat ayah Kayla datang untuk menjemput Kayla. Terlihat pacar ayah Kayla yang tergabung dalam grup bandnya bernama Trini. Dan membuat Kayla tidak senang. Di perjalanan Kayla meminta ayahnya untuk berhenti. Kayla melihat temannya yang bernama Brittany. Brittany pun masuk dan menumpang di mobil ayah Kayla karena tujuan mereka sama untuk pergi ke tempat balet. Di dalam mobil Brittany terlihat menggoda ayah Kayla dan itu membuat Kayla sangat kesal. Brittany meminta ayah Kayla untuk berhenti sejenak karena ia kebelet pipis. Ia pun pergi ditemani oleh Kayla. Lama menunggu akhirnya ayah Kayla yang bernama Jay mencari keberadaan Kayla dan Brittany. Tiba-tiba Jay mendengar sebuah teriakan. Ia melihat Kayla yang sedang duduk di pegangan jembatan. Ayahnya pun segera menarik Kayla. Jay menanyakan di mana Brittany berada. Namun Kayla hanya tertegun dan berkata jika mereka hanya bercanda. Jay yang sudah mempunyai firasat buruk segera mencari Brittany di sungai. Sementara Kayla hanya menemukan dompet Brittany yang tertinggal di pinggir sungai. Jay menanyakan password handphone Kayla untuk segera menelpon 911. Kayla yang ketakutan akhirnya mengaku jika ia telah mendorong Brittany. Karena Brittany begitu menyebalkan. Jay yang tidak percaya dengan apa yang telah Kayla lakukan Menyuruh Kayla untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Jay pun kembali melanjutkan perjalanannya. Jay menemui Rebecca ibu Kayla. Kayla yang masih terguncang mengalami sesak nafas hingga muntah. Dan ia tidak tahu di mana alat bantu pernafasannya yang baru ibunya belikan. Kayla dibawa ke rumah Rebecca. Lalu telpon berdering dan itu panggilan dari tempat kursus balet Kayla. Jay meminta Rebecca untuk berbohong jika Kayla sedang sakit. Kayla berenam di kamar mandi. Rebecca melihat perilaku Jay dan Kayla yang sedikit aneh. Rebecca marah ketika melihat baju yang baru ia beli untuk Kayla sudah robek. Ia menanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Keluar dari kamar mandi Rebecca nampak begitu shock. Dan ia hanya bisa memandangi Jay dari kejauhan. Rebecca yang bekerja di pengadilan paham betul jika apa yang dilakukan Kayla adalah tindakan kriminal. Meskipun Kayla baru berusia 15 tahun, Rebecca yakin anak perempuannya akan mendapat hukuman yang cukup berat karena dengan sengaja Kayla telah mendorong Britney. Rebecca ingin mencari Britney di sungai. Namun Jay langsung mencegahnya. Jay meyakinkan Rebecca jika Britney sudah meninggal. Ia meminta Rebecca untuk tidak memberitahu siapapun karena Jay tidak mau masa depan Kayla rusak. Lalu Rebecca meminta Jay pergi dari sana. Di malam hari Rebecca sengaja membakar baju yang sebelumnya dikenakan oleh Kayla agar menghilangkan barang bukti. Di pagi hari Kayla nampak seperti biasa. Ia meminta ibunya untuk membuatkannya sarapan pagi. Jay datang ke rumah Rebecca, mereka masih memperdebatkan kematian Britney. Kayla yang mengintip dan mendengar pertengkaran ayah ibunya dibuat kecewa. Ia pun memecahkan sesuatu di dalam rumah. Dengan marah Kayla pergi keluar rumah. Ia segera dihentikan oleh Jay. Kayla pun berteriak-teriak lalu Jay membawanya masuk ke dalam rumah kembali. Dengan nada tinggi Kayla mengatakan jika kematian Britney bukanlah kecelakaan. Namun Kayla sengaja mendorong Britney karena ayahnya. Jay yang mendengar hal itu mendorong Kayla. Lalu ia pergi dari sana. Di dalam mobil Jay tidak bisa menahan emosinya. Akhirnya ia pun menangis. Bel rumah berbunyi. Ternyata yang datang adalah ayah Britney yang bernama Sam. Sam mengatakan jika Britney dan Kayla tidak pergi ke perkemahan balet. Rebecca menjawab jika Kayla sedang sakit dan Kayla hanya diam di rumah selama akhir pekan. Sam merasa bersalah karena sebelumnya ia bertengkar dengan Britney dan menyuruh Britney untuk naik bis menuju ke perkemahan balet. Setelah berbincang Sam pamit untuk pergi. Namun Sam menghampiri Rebecca kembali dan ia ingin berbicara sebentar dengan Kayla. Rebecca mengatakan jika Kayla sedang dibawa ke dokter oleh Jay. Lalu Sam meminta Rebecca untuk menyuruh Kayla menelponnya seusai dari dokter. Sam pun memberikan nomor telpon kantornya dan pergi dari sana. Rebecca kemudian menutup pintu dan ia pun menangis. Sam terus menelpon Rebecca. Namun Rebecca tidak mau mengangkatnya. Rebecca lalu menyuruh Kayla untuk menelpon Sam. Namun Kayla tidak mau. Jay kembali ke rumah Rebecca. Kayla langsung memeluk Jay dengan hangat. Jay berencana untuk menempatkan Kayla di hotel dalam beberapa hari agar bisa menenangkan pikirannya. Dan jika Kayla sudah mulai tenang, Jay akan memperbolehkan Kayla berbicara dengan Sam dan tidak membocarkan rahasia kematian Britney. Rebecca yang bersiap-siap untuk pergi dikagetkan oleh kedatangan Sam. Sam menanyakan mengapa ia tidak mengangkat dan membalas pesannya. Sam juga ingin tahu apakah Kayla sudah pulang dari dokter. Karena Sam harus berbicara dengan Kayla. Rebecca tetap mengatakan jika Britney masih berada di tempat dokter. Namun tiba-tiba Jay keluar. Rebecca masih meyakinkan Sam jika Kayla sedang dites kesehatan. Tanpa diduga Kayla keluar rumah dan membuat Sam begitu curiga. Sam bertanya kepada Kayla dimanakah Britney. Jay kemudian menahan Sam dan Sam tidak sengaja memukul hidung Jay hingga berdarah. Rebecca menyuruh Sam untuk pergi. Sam berkata jika ia akan melaporkannya ke polisi. Rebecca mengobati luka Jay. Kayla menguping mereka dari balik pintu. Jay berkata di dalam mobil ia melihat luka memar di wajah Britney. Jay meminta Rebecca untuk melaporkannya kepada teman polisi Rebecca tentang hal itu. Dengan terpaksa Rebecca pergi menemui teman polisinya yang bernama Kenji. Jika Britney sudah menghilang 24 jam yang lalu. Ayah Britney datang ke rumah mereka dan bersikap begitu aneh. Rebecca melanjutkan mungkin ayah Britney telah menganiaya Britney. Kenji datang untuk menginterogasi Kayla. Ibunya berada di samping Kayla karena ia takut jika Kayla salah berucap. Kayla mengatakan jika ayah Britney adalah seorang yang pemarah. Ia selalu memukuli Britney. Kayla yang sudah tidak tahan diinterogasi lalu meminta izin untuk pergi. Kayla meminta ayahnya agar menginap di sana. Rebecca pun mengizinkannya. Di dalam pembicaraan Jay meminta maaf kepada Rebecca jika pada saat yang lalu Jay tidak bersama dengan mereka. Rebecca melihat perubahan Kayla yang begitu drastis. Dulu Kayla adalah anak yang ceria dan bahagia. Namun sekarang ia anak yang pendiam serta pemurung. Keesokan harinya Sam didatangi oleh Kenji dan partnernya Rodney. Ia lalu diinterogasi perihal Britney yang menghilang. Sam sangat tidak senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan karena Sam merasa sangat di pojokan. Jay dibangunkan oleh Kayla. Hubungan mereka menjadi lebih hangat. Lalu Jay meminta izin kepada Rebecca untuk membawa Kayla pergi ke rumahnya. Karena Jay harus berganti pakaian. Tiba di rumah Jay sudah ditunggu oleh Trini dan anggota band lainnya. Trini begitu marah karena Jay lupa akan jadwal latihan grup bandnya padahal mereka akan mengadakan konser. Lalu Trini mengeluarkan dompet Britney. Ia mengatakan menemukannya di mobil Jay dan menanyakan milik siapakah dompet itu. Jay menjawab itu adalah milik Kayla. Trini yang tidak percaya ingin menanyakan langsung kepada Kayla. Namun dengan marah Jay meminta dompetnya untuk dikembalikan. Jay membuka dompet Britney dan terdapat handphone Britney di sana. Sementara Kayla pulang kembali ke rumah ibunya. Kenji dan Rodney mendatangi Rebecca yang selesai bekerja dari kantor. Rodney menanyakan apakah Kayla pernah mengatakan sesuatu mengenai ponsel Britney yang hilang. Karena sinyal terakhir yang polisi dapat adalah pada saat hari di mana Britney menghilang. Polisi melacaknya hingga ke menara selular. Di kota di mana Jay tinggal di sana, Rebecca yang sedikit khawatir meminta izin karena ia harus melaksanakan tugas kantornya yang tersisa. Ketika Kayla sedang berjalan menuju rumah ibunya, Sam datang menghampiri Kayla. Sam meminta Kayla untuk memberitahunya di mana Britney berada. Kayla yang ketakutan berkata jika ia tidak bermaksud sampai sejauh ini dan tidak ingin menyakiti siapapun. Sam pun menjadi tambah penasaran dengan perkataan Kayla. Ia memegang Kayla, lalu Kayla berteriak dengan kencang dan kabur dari Sam. Kayla tiba di rumah ibunya. Bel rumah berbunyi dan Sam sudah berada di sana. Ia masih mencari keberadaan Kayla. Sam lalu menggedor-gedor rumah dan berteriak-teriak memanggil Kayla. Rebecca kembali ke rumah. Ia melihat Kayla yang berbaring di lantai karena menghindari Sam. Jay yang baru datang marah kepada Kayla karena ia meninggalkan Jay tanpa izin. Rebecca berkata kepada Jay jika handphone Britney terlacak oleh polisi dan hal itu membuat polisi curiga. Jay menjawab jika handphone Britney tertinggal di mobilnya. Mereka pun akhirnya saling berdebat kembali. Kayla yang begitu benci melihat pertengkaran orang tuanya menjadi emosional dan berkata jika ia adalah orang yang jahat. Lalu Rebecca segera menenangkan Kayla. Kenji dan Rodney datang ke rumah Rebecca. Sekarang mereka menginterogasi Jay dan Rebecca. Kenji mengatakan polisi menemukan email di komputer Britney. Jika Kayla mengancam Britney karena telah mengambil kekasihnya yang bernama Jeremy. Rodney pun memperlihatkan email yang dikirim oleh Kayla tentang pengancaman pembunuhan kepada Britney. Kenji kembali mengajukan pertanyaan kepada Jay. Apakah Kayla berada di jembatan Hopewell atau di sekitarnya pada saat itu? Jay tetap menjawab tidak. Lalu Kenji mengeluarkan bukti berupa alat bantu pernafasan Kayla di sana. Jay dan Rebecca hanya diam membisu. Rodney mengatakan jika tim pelacak sedang menelusuri sungai sekarang. Kemudian Rebecca mengusir mereka untuk meninggalkan rumahnya. Di malam hari Jay mengubur dompet dan handphone Britney di halaman rumah Sam. Sedangkan Rebecca mengamati keadaan di sekitar lingkungan. Ternyata Sam muncul di hadapan Rebecca. Ia masih menanyakan keberadaan Britney. Rebecca berteriak memanggil Jay. Mereka akhirnya berkelahi. Dan Jay lalu membenamkan Sam di sungai yang dingin dalam waktu yang cukup lama. Sam berkata jika ia tahu mereka melindungi Kayla. Dan Kayla adalah pelakunya. Mereka meninggalkan Sam dan kembali ke mobil. Ketika Rebecca sedang menyetir, Sam muncul dan berdiri di tengah jalan. Jay mencoba menghentikan Rebecca. Namun Rebecca terus berlaju kencang dengan mobilnya hingga menabrak Sam. Sam yang sekarat meminta pertolongan kepada mereka untuk menyelamatkannya. Namun mereka hanya berdiri seperti patung dan membiarkan Sam meninggal perlahan-lahan. Keesokan harinya Rebecca meminta Jay untuk tidak meninggalkannya. Mereka pun berpelukan dan tertidur di sofa karena kelelahan. Setelah terbangun, mereka dihidangkan sarapan oleh Kayla di meja makan. Mereka masih dalam keadaan shock dengan tatapan kosong. Lalu Rebecca pun menangis. Kemudian Kayla pergi dari sana dan berkata jika ia mencintai mereka. Di garasi, Jay dan Rebecca membersihkan noda darah Sam yang tertinggal di mobil. Pintu garasi diketuk. Ternyata yang datang adalah Britney. Ia pun masuk ke dalam dan mencari Kayla. Rebecca hanya bisa memenangi Jay tanpa bisa berkata apa-apa. Britney melanjutkan jika mereka sudah berbohong karena Britney ingin menemui pacarnya dan Kayla hanya ikut-ikutan saja dalam persoalan itu. Rebecca dan Jay sudah tidak mampu untuk berbicara. Britney pun merasa kebingungan. Lalu ia melihat Jay yang sedang memegang lap dengan noda darah. Rebecca menghampiri Britney dan menyentuh wajah Britney. Ia menyuruh Britney untuk pulang ke rumah. Dan mereka pun hanya bisa menetap satu sama lain tanpa berkata-kata. Mereka mendatangi Kayla. Kayla berkata jika Britney lah yang telah merencanakan ini semua dan bukan dirinya. Britney meminta Kayla untuk berpura-pura mendorongnya ke sungai. Kayla melanjutkan. Sebenarnya ia ingin memberitahu orang tuanya. Namun ketika Kayla mendengar orang tuanya tertawa bersama di kamar mandi. Hal itu membuat Kayla menjadi bahagia dan ia ingin memiliki lebih banyak waktu dengan mereka seperti sewaktu ia masih kecil. Kayla pun menangis. Ia meminta agar orang tuanya tidak meninggalkannya. Ia hanya ingin keadaan kembali seperti dulu kala di mana ayah dan ibunya bersama dalam kebahagiaan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mereka semua berpelukan dengan erat. Mereka menangis bersama. Pintu rumah digedor dengan keras. Juga sirine polisi pun sudah terdengar di depan rumah. Dan film pun... Udahan... Nah itu dia alur cerita film kali ini. Filmnya pun sad ending banget. Hanya karena satu kebohongan, dua keluarga harus menjadi korban. Jadi hati-hati ya akang-akang dan teteteteh-teteh jika mau ngeprank orang tua atau ngeprank siapapun. Soalnya reaksi tiap orang akan berbeda. Oke lah akang-akang dan teteteteh-teteh. Terima kasih dan haturnuhun. You are gay boy! Bye! Terima kasih telah menonton